Baik, untuk kegiatan kita selanjutnya adalah melakukan prediksi farmakogenetik dengan menggunakan beberapa website. Yang pertama adalah Swiss Admi, yang berasal dari Swiss Institute of Bioinformatics, Swissadmi.ch, lalu yang kedua adalah website BKCSM dengan alamat ini biosik.unimab.edu.au slash BKCSM, lalu kita bisa ambil canonical smiles-nya dari pubgame ini sebagai contoh untuk senyawanya adalah Triptantrin atau Indolo dan seterusnya, Triptantrin. Kita kopas, atau kalau kalian sudah punya drug bank, kalian bisa ambil canonical smiles dari drug bank kalian. Kita kopas, tinggal dipaste sebenarnya. Nah, ini kalau banyak, di Swiss Admi ini bisa diberi nama. Jadi, misalkan kalian punya ID, si ID 001, diberi spasi, lalu dikopaskan canonical smiles-nya. Jika banyak bisa dikopas ke bawah, seperti ini. Jadi ada namanya juga di depan. Setelah dikopas, kita bisa klik run. Nah, hasilnya seperti ini langsung jadi ya. Oh, sebentar. Ini kok 0 semua. Saya coba lagi ya. Oh, salah. Berarti tadi itu, coba di belakang ya. Si ID 01. Karena kalau banyak, kita bisa langsung munculkan semua. Nah, ini ya ditaruh di belakang, mohon maaf. Diletakkan di belakang. Ini bisa ke-detect namanya. Si ID 01, lalu kita bisa download semuanya. Kita bisa download banyak dari senyawa yang ingin kita prediksi. Jadi, jika ingin memasukkan beberapa senyawa, langsung bisa. ID kode lokalnya, kode kita, atau kode pubcham ID-nya sebagai penanda canonical smile tersebut, bisa di spasi, diletakkan di belakang. Nanti akan ke-detect seperti ini. Nah, ini ada beberapa parameter ya. Seperti ini adalah namanya map hit, saya agak lupa. Tapi yang jelas ini menggambarkan peta dari drakebilitas. Jadi, bagaimana senyawa bisa menjadi kandidat obat, bisa dilihat di sini. Jadi, ada banyak parameter, ada lipopolisiti, ukuran, flexibility, polaritas, insolubility, sama insaturation. Yang lemah di sini, lalu normalnya ada di zona yang warna merah. Parameter detailnya ada di bawah. Ini ada formulanya, molecular weight-nya. Atom berat, aromatik, lalu rototable bone, lalu total polar surface area, sekian. Lipopolisiti ini bisa dia menembus lipid belayer. Lalu water solubility. farmakokinetiknya ini, ini kita bisa cek, dia GI absorption-nya tinggi, jadi cukup bagus. Dia menembus blood brain barrier, lalu sebagai inhibitor dari enzim dihepar. Satu saja tapi ya. Nah, yang paling penting ini drug likeness dengan berbagai macam skor. Yang biasa dipakai itu Lipinski score. Ini ada beberapa parameter untuk Lipinski score yang didapat dari poin-poin sebelumnya. Seperti molecular weight, boleh lebih dari 500 kalau tidak salah. Terus hydrogen acceptor, donor, ini juga ada cut off-nya. Jadi Lipinski score of 5, namanya. Kalian bisa lihat, molecular weight-nya kurang dari sama dengan 500. M-logping-nya kurang dari 4,15. Ini jumlah nitrogen dan oksigennya kurang dari 10, NH atau OH-nya kurang dari sama dengan 5. Nanti saya tunjukkan untuk, apa namanya, untuk teorinya dari Lipinski ini. Nah ini, yes, null violation tidak ada yang melanggar. Jadi, tapi beberapa senyawa yang melanggar pun sebenarnya sudah jadi obat juga ada ya. Ini saya lanjutkan. Jadi, untuk Lipinski di cek ya. Atau Gus Weber dan Egan Mowich juga di cek. Ini untuk data saja. Untuk dibandingkan ya. Antara poin-poin tersebut. Tapi mungkin bisa pakai Lipinski saja cukup. Ada juga PKJSM. Ini website lain ya. Kita bisa klik ini ya, PKJSM. Nah, lalu kita bisa paste smiles-nya di sini. Kalau PKJSM ini sih satu-satu nih. Atau kalau di sini satu-satu, kalau di sini bisa banyak ya yang ini, di-upload ini. Tapi saya belum pernah nyoba upload banyak. Pakai file apa, begitu belum pernah nyoba. Lalu, step two, choose prediction mode. Ini langsung aja klik semua ya, admit. Absorption, distribution, metabolism, excretion, dan toxicity. Nah, ini perlu waktu kalau ini untuk running-nya. Ada beberapa saat. Nah, ini yang disebut dengan tadi ya, Lipinski score. Kalau di PKJSM ini tertulis di sebelah kiri. Jadi, tadi molekuler W kurang dari 500, log P-nya kurang dari 4,15 atau 5 mungkin ya. Terus, rotatable bond-nya, acceptor, hydrogen acceptor, dan hydrogen donor-nya ini 10 sama 5. Maksimal ya. Jadi, ini masuk ya. Masuk Lipinski score-nya. Nah, ini untuk jenis-jenis parameternya. Dan ini ada ada apa namanya, interpretasinya di teori. Di sini ya. Teori ini bisa juga kita buka untuk mengetahui interpretasi dari parameter yang digunakan. Cut off-nya berapa, maksudnya apa, itu di sini semua. Ini salah satunya water solubility sekian. Nah, maksudnya kita bisa cek di sini apakah minus 2,9 itu bagus atau tidak. Contohnya seperti ini. Bisa dibaca di sini ya. Terus juga kaku permeability. Ini adalah sel kaku. Sel lain untuk adenokarsinoma. Kolorektal adenokarsinoma ya. Kalau permeability-nya tinggi, berarti bagus ya. Lebih dari 0,9. Ya, ini lumayan ya. Jadi, hitungannya bisa menembus absorpsi pada GI tract-nya bagus. Intestinal absorption human. Nah, ini tergambalkannya 100% terserap melalui intestin. Nah, ini toxicity-nya juga banyak. Termasuk dari LD50 oral dari red ya. 2,18 mol per kilogram. Ini untuk toxicity-nya. Toxicity yang lain juga banyak. Nah, ini datanya bisa kita ambil bebas yang mana mau BKC SM atau Swiss Admin. Kira-kira seperti itu untuk prediksi farmakokinetik secara online.